Intro Selamat datang di Kukuya Nanya-Nanya episode 3761,5 Banyak banget kan? Banyak, banyak banget Harusnya bangga gak berada di episode Di suatu acara yang episode sampai 3765,2 Bangga banget sih Bangga kan berarti? Iya Gimana kalimat bangga-bangganya masih gitu doang? Itu enggak terpercaya kalau dibilang bangga kayak Gimana ya? Sebenarnya biasa aja sih Biasa aja, tadi bangga terus sekarang bilang biasa aja Gimana? Jadi yang benar bangga apa biasa aja? Sebenarnya biasa aja karena itu cuma angka Emang apa yang gak biasa? Segala sesuatu kan terdiri dari angka Ketika orang mencapai 1 juta penjualan kursi bakso Selamat, kursi bakso 1 juta penjualan Kan itu sekedar angka tapi itu sebuah pencapaian Bukan seperti itu Enggak, enggak seperti itu Terus seperti apa? Terus angka digunakan buat apa? Buat Buat apa? Buat apa? Enggak sama Tapi biasa aja sih aku ke tembaga Biasa aja? Gue juga biasa aja Iya Yaudah Nama lu siapa? Nama aku Esa Esa? Iya Itu kan nama universitas Esa Unggul Enggak, enggak juga Esa itu satu Iya, Esa itu satu tau Tapi kan universitas Esa Unggul juga satu berarti Universitas satu unggul Enggak, Esa itu ketuhanan yang maha Esa Ya itu ketuhanan yang maha satu kan makanya Esa Iya, udah Tapi gak universitas juga Tapi ada kan universitas Esa Unggul disingkat UNESA Iya Unenggul UNESA ya UNESA Tapi kan itu Itu lebih ke Pancasila Apa? Ketuhanan yang sama Esa Satu Emang lu enggak ke Pancasila? Lu Esanya bukan yang Esa di Pancasila? Iya sih Esa nama panggilan apa nama beneran sih? Nama... Nama panggilan Berarti namanya siapa? Ganesa ya? Kayak gajah yang di TB ya? Enggak Enggak, bukan? Bukan Ke kerja, kuliah? Kerja Di daerah? Daerah... Jakpus Jakpus Berarti di Monas ya? Emang capek sih kerja di Monas naik turun? Iya, capek sih Apalagi Monas kan tinggi banget Tapi bener kerja di Monas? Enggak Tapi kenapa tadi iya-iya aja? Kan cuma mengiakan kalo Monas tuh tinggi, capek Bukan kerja di Monasnya berarti? Enggak Tapi kenapa gak mau kerja di Monas? Gak ada salahnya kerja di Monas? Iya gak ada salahnya sih Tapi kenapa? Kita juga gak bilang salah Tapi... Emang gak mau kerja di Monas? Emang kerjanya gak disitu Tapi enak toh kalo kerja di Monas Setiap hari liat Wah saya bisa melihat Jakarta yang indah ini Hah Dari Monas bisa manggil mama lu Mama Enggak juga Enggak juga Kenapa? Kan di tempat sini juga bisa teriak-teriak mama mama Tapi kan gak keliatan mamanya Mana? Si dede dimana? Si dede Si dede Tapi kan ada suaranya Kedengeran juga Kedengeran dari lewat udara bisa Enggak Mahalini kan pernah kuliah Iya Mahalini penyanyi Mahalini pernah kuliah kan Iya Waktu Mahalini jadi mahasiswi Dia itu jadi seorang mahasiswi Apa tetap seorang Mahalini? Mahalini lah Lah mahasiswi dong Kan dia kuliah tapi Oh tapi kan namanya Mahalini Ya kan tapi Mahalini Tapi kan dia sebagai mahasiswi disitu Ya tapi kan namanya Mahalini Masa NIM sih kata dari nomor induk Mahalini Ya Ya enggak dong? Ya enggak Tapi kan dia tetap sebagai Mahalini Tapi dia kan mahasiswi Iya dia mahasiswi Kenapa gak Mahalini mahasiswi aja kalo gitu? MM berarti Ya MM itu kayak MMjus Gimana dong? Tau MMjus kan? Yang jusol pokoknya enak Jusol pokoknya enak Jusol pokoknya enak Jusol pokoknya enak Ya kenapa? Tadi cuma nanya Iya Jadi dia yang mahal Dia itu Mahalini atau mahasiswi Betul kan? Jadi apa? Mahasiswi kan? Mahalini Mahasiswi tapi dia Mungkin kalo dia udah kerja baru dia Mahalini kali Enggak Bisa jadi dia adalah PIC atau CEO Dipaganya apa? CEO atau Mahalini? CEO Mahalini? Iya kan? Kalo dia mahasiswi Mahasiswi Mahalini Yaudah Kalo dia beli makanan mahal apa? Mahalini 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 Ya betul Tapi gak sih Mahalini Kayaknya duitnya banyak Jadi gak ada yang mahal bagi dia kayaknya Kata siapa? Siapa tau dia suka berhemat Kenapa E-Money namanya gak E-A-Money aja? Karena ya emak dari suaranya Kan enak kalo E-A-Money kayak Mau ngisi E-A Eh Ya udah Kakak jadi petugas dulu aja Tengok pemerintahnya Biar bisa ganti nama Kenapa harus jadi petugas dulu? Repot banget Harus jadi pemerintah Ya kan itu kan harus dikemasahkan Gimana kalo kita janjian satu Indonesia bilang Ayo sekarang E-Money kita bilangnya E-A-Money Gak bisa E-A-Money Tapi enak kan kalo E-A-Money coba deh E-A-Money 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 tuh lebih efisien Lebih efektif Daripada Membuang-buang kan suara Kalo gitu enakan Enakan flash deh Flash dengan flash Gitu doang gimana E-Money harus dua E-Money E-Money Flash deh flash gimana Tapi kan ngomongnya cepet bisa Satu kata juga kan Coba cepetan mananya gue ngomong flash Lo ngomong E-Money ya Satu dua Eh Kok lu duluan yang flash jadinya Lu E-Money ya Satu dua tiga flash Tuh kan Cepetan gua Satu dua tiga flash E-Money Cepetan gua Satu dua tiga flash Cepetan gua Coba dari aku Yaudah Flash Yaudah oke Kalo di status whatsapp Mau pasang status apa? Pasang apa? Kenapa? Ngindir teman-teman kerja Engga Aku gak pernah Pasti ngindir teman-teman kerja Pasti dibiru-biruin Jadi orang-orang tertentu yang bisa liat ya Gitu ya Status whatsapp ya Ya itu kan selesai privacy kita Ah Dasar Andini Maunya pulang cepet Dateng jam 11 Gitu pasti ya status whatsappnya ya Engga Angglenya Kan kita juga gak memaksa Esa Gimana kalau anglenya Esa Kurang bagus nih Enakan di google Kayaknya lebih bagus Emang Pemandangan apa yang lu pamerin waktu itu? Pemandangan apa? Ya apa aja Ya apa aja Nah emang kenapa BKT Gak ada salahnya kan? Ya gak ada salah BKT juga pemandangan Enak nongkrong disana ada ayam sepoi-sepoi kayaknya Iya bener bener Banyak makanan Tuh Iya Apa pemandangan yang lu pamerin waktu itu emang? Apa aja kayak Contohnya Yang konkret lah coba apa? Banyak Apa? Satu aja temut satu Ada deh Apa? Berarti boong ya? Sebenernya gak pamer pemandangan ya? Ya ampun pamer Apa? Kayak misalnya kita lagi di pantai gitu Lagi di kota Lagi di kota Pantai Pantai apa? Pantai Ancol Pantai Indah Kapuk Contoh Pantai Indah Kapuk kan gak ada pantainya Ini Orang batu-batu gitu Ada Ya ada pantai yang disononya kan Iya itu apa pantai kan? Tapi kalau di The Coast nya kan gak ada pantai Ya iya tapi kan ada pantai Pasti pamernya yang di The Coast kan Pamer-pamer di kapal pesiarnya yang itu kelihatan kan Tau ketauan banget pasti kayak gitu-gitu kan? Atau dipancoran Dipancoran kan? Ya udah kan itu kasih tau Kayak ini pemandangnya bagus disini Eh nanti gimana kalau yang ngeliat tersinggung Ah gue juga pernah ke PIK Esa sombong banget Dikira kita belum pernah semua ke PIK Kita sekeluarga Sampai nenek dan cucu-cucunya semua kesana coy Lebaran-lebaran Bang Esa doang yang bisa Ya kan Itu kan cuma buat aku aja gitu Kenapa? Kalau misalnya dia mau liat dia terima ya udah Eh gak pamer Katanya buat diliat orang Tapi buat diri sendiri Jadi yang mana yang bener dong Jangan mencela-mencela dong Yang mana yang bener Buat semuanya Kenapa kalau renang ada gaya kupu-kupu Padahal kupu-kupu gak bisa berenang Ah ada gaya kodok juga Ya kodok bisa berenang Iya Ada gaya batu juga Gaya batu bisa Iya Kenapa? Kenapa ada gaya kupu-kupu? Ya kenapa? Kodok bisa Kodok-kodok bisa Iya kenapa Kodok-kodok bisa berenang Hah? Ayo berenang berenang Ayo kupu-kupu berenang lah Ayo berenang lah Menjadi abu ke udara Kalau kayak gitu gimana? Kasian kupu-kupunya Gimana? Ya itu kan cuma perumpamaan Karena kupu-kupu itu kan cantik Jadi pas lagi berenang itu Lah berenang bukan gak ada yang cantik Lu pernah foto diri lu pas berenang gak? Ada Gak ada Gak ada Berarti kakak menghina atlet dong Atlet juga mengakui kayaknya Buka saya bukan terbaik ketika saya lagi berenang Bukan paling ganteng Pasti bukan paling ganteng Tapi gak jelek juga Emang gak jelek Cuman Tahan nafas Gak mungkin Gak mungkin orang berenang kayak gini Kayak Ada aja Kayak Siapa? Nikolas Saputra Gak mungkin berenangnya Nikolas Saputra juga Tapi Nikolas Saputra juga cakep kalau berenang Lu benuk gini Jadi gimana solusinya ini? Supaya orang tidak menceplungkan kupu-kupu ke dalam kolam berenang Karena dikira Berenang kayak kupu-kupu itu Kupu-kupu bisa berenang Dia harus Belajar Belajar apa? Ya dia Dia harus belajar penjaskus Biar tahu Itu kan dasar dari gerakan berenang Apa hubungannya belajar penjaskus Dengan Tidak menceplungkan kupu-kupu ke kolam berenang Karena kan biar tahu Kalau Gerak kupu-kupu itu ada di kolam berenang Beda dengan mahu hidup yang ada di kupu-kupu Kenapa dia tidak mengganti namanya saja? Kenapa dia tidak mengganti namanya saja? Karena kan sama-sama cantik gerakannya Kalau hidup Berarti kupu-kupu malam juga cantik? Gak tahu Gak tahu Kenapa emang kalau kupu-kupu malam? Emang tidak ada kalau malam-malam ada kupu-kupu? Tidak Ya tidak Tidak ada sih sekarang begini Iya Kenapa kalau lo beli bakso itu sambalnya pakai dipisah-pisah segala sih di sendoknya? Kalau ujung-ujungnya dicampurin juga kenapa sih pakai dipisah-pisah? Kenapa gak langsung aja dari awal dipisahin di sendoknya dulu? Ujung-ujungnya dicampurin kan Gak buang-buang waktu Ya kenapa gak usah bang? Langsung aja bang Tinggal sendok di situ Ya kan kali aja dia kurang suka peder Ya kalau kurang suka peder gak usah pakai sambal berarti Ya kan kurang suka Gak bisa overdosis Tapi banyak kok yang misalnya kayak gitu Tikus yang diare Cuma gak dibuang tapi dikasih ke temennya gitu kan Karena dia kurang suka Disuapin sambal gitu mana bisa Ya enggak kan dikasih ke mangkok temennya gitu Masa kasih sambal doang? Kasih sama bakso-baksonya lah Pelit banget teman macam apa Lu kasih ke teman-teman lu kayak begitu Ya kan dimangkok temen-baksonya ya enggak lah Dimangkok temen-baksonya gimana kalau bakso temennya udah abis Tetep dikasih sambal Saya udah abis enggak Enggak tetep kamu harus pakai sambal Bang tambah bang Bang tambah bang Bang tambah sekalian bang Tede tolong deh saya mau masih moda Lu udah boleh pulang kok Oke terserah ya Terima kasih Tersama